Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel gue Ben Gashavani Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Hari ini gue kembali lagi dengan video baru Dengan judul Cerita sama gue Jadi kemudian ada yang cerita Abis itu gue kepikiran kok gue Agir-agirnya juga agak merindukan Era-era dimana saat gue memulai karir dulu Sebagai seorang penyiar Hari ini gue akan membahas satu topik Yang akan gue bahas pake beberapa fakta juga Dan gue juga akan ngobrol sama temen gue Yang kemarin salah satunya nyurahatin gue Sebenernya sih bukan temen gue sih Dia rekan kerja lah Partner kerja Pegawai gue sih sebenernya Dia bercerita tentang sesuatu yang Kayaknya gini Gue ngeliat dia Dateng ke kantor Akhir-akhir ini Kerjaannya gak ada masalah Semua deadline, speednya Sesuai dengan Apa namanya? Sesuai dengan biasanya dia mengerjakan Tapi Tenaga dan power dan energinya itu Yang sering Apa namanya? Gue liat kok ada berbeda Sama berapa bulan lalu Ternyata Dia sedang memiliki sebuah masalah Masalahnya apa? Nanti dia akan cerita Salah yang diceritakan sama dia Adalah masalah menikah Dia sedang mau merencanakan sebuah pernikahan Nah ternyata Pernikahannya itu Menemukan banyak kendala Normal lah Namanya orang mau menikah Lo juga pasti mengalami itu Pasti berkendala gitu Mengenai Apa namanya? Persiapan ya Terus izin ya Restunya Sampai ke hari ha Pernikahan resepsinya itu Dan ternyata di Jaman sekarang Kayaknya gak di jaman sekarang sih Di Setiap orang yang mau menikah Permasalahan tentang resepsi pernikahan itu Menjadi hal yang sangat besar Dan bahkan membuat Stres Yang sangat tinggi Bahkan Gue mendengar ada beberapa pernikahan Juga bisa dibilang batal Karena kedua keluarga Tidak akur pada saat Mempersiapkan pernikahan Ini gue bicara dari faktanya dulu nih Ini kita ambil dari IDN Media Mungkin silahkan ditampilkan Jadi Statistik ini mengungkapkan 39% gen Z Yang lahirnya 97 sampai 2012 Itu emang lebih menyukai Pesta pernikahan yang sederhana Dan intim Ketimbang Pesta besar-besaran Oke Tapi gak cuman itu Nah Sementara Yang 30% Itu Menyukai Pesta Dilakukannya besar-besaran Nah Sisanya 31% Netral Jadi kalau menurut gue Kayaknya balik lagi ke budget kali ya Kalau emang punya budgetnya Ya pasti diyalanin gitu Tapi ada juga sih Gue punya teman gue juga Dia punya cukup Kapital cukup besar Budgetnya cukup gede Untuk merayakan resepsi Akhirnya memilih Lebih intim Lebih Kecil Lebih sedikit undangannya Ngomongin soal usia ideal Untuk nikah Ya Kalau tadi kita bicara Mengenai gen Z Gen Z Seperti 97 Sampai 2012 Yang bisa dibilang Sekarang masih cukup muda Ternyata emang gen Z itu 53% Menikah Usianya antara 26 sampai 30 tahun Itu adalah Usia yang ideal Untuk mereka Memutuskan Untuk menikah Dan 42% gen Z Dengan kelompok umur yang sama Menganggap umur 21 tahun Sampai 25 tahun Itu sebagai usia ideal Untuk menikah Orang banyak yang bilang Kalau udah 30 Terutama perempuan Katanya udah terlalu late Untuk menikah Tapi menurut gue Tidak ada umur yang pasti Bener-bener sesuai Dengan kebutuhan Dan kemampuan lo gitu Apalagi ini berbenturan Dengan kebutuhan orang tua Syukur-syukur Kalau mereka menikah Dan orang tuanya memang Masih support Dan mempunyai kemampuan finansial Juga yang cukup tinggi Tapi bagaimana jika tidak Tapi tuntutan itu ada Atau keinginan itu ada Mungkin langsung aja gue Langsung sapa Temen gue di si Rama nih Ram, halo 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 Ram, apa kabar? Alhamdulillah, baik mas Ram, gue mau langsung aja kali Ram ya Nanya sama lo nih Ini topik gue hari ini Tentang Lo rela gak Tabungan lo Dipake buat pernikahan mewah? Aduh Tanya-tanya susah Ini pernikahan lo Sekali seumur hidup lo Kali ya, yang sekali Ada yang dua kali juga Ini yang nanya Mertua lo nih Bapaknya langsung nih Kamu rela gak Uang kamu dihabiskan Buat pernikahan Anak saya Untuk membuktikan cintamu Ayo Rela gak? Oke deh jawabannya nih ya Oke pak Saya Rela Karena Saya Mencintai Anak bapak Wah Lo emang tukang bohong lo Ram Jadi gak rela nih ya Sebenernya gak rela ya Sebenernya Dalam hati saya itu Sebenernya Bukan yang gak rela sih Lebih kesayang duitnya Tapi sama aja ya Logikanya begini mas Kalau saya yang Karena saya banyak Mensurvey teman-teman saya yang udah menikah Nah Banyak orang yang cerita Setelah menikah itu Mereka Pusing karena duit Iya Semua orang pasti Untuk sehari-hari Dan lain-lain Nah Karena saya Sayang sama pasangan saya Jadi Menurut saya ini duit Sebenernya gak rela juga Untuk Acara pernikahan yang besar Karena Lebih baik duitnya untuk Menghidupi kita berdua Oke 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 Iya iya Eh lo punya argumen yang tepat sih Oke sebelum itu Gue tanya-tanya dulu Soal hubungan lo sama pacar lo ya Lo rencana Menikah di bulan? Tahun ini Di bulan Desember awal Masih lama dong Dan rencana itu Sudah ada dari? Baru setahun Dua tahun mungkin ya Dan Dua tahun terakhir Udah mulai intens Hal pertama Pada saat lo mau menikah Kan lo dari pacaran Terus habis itu Lo setelah mau nikah Itu kan Ada 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 stepping stone deh kan Hal pertama yang lo lakukan apa? Sebelum lo Hal real ya Hal yang bener-bener konkret Bahwa terlihat lo emang Mau nikahi dia Dari pacaran Suhabis itu mau nikah Lo ngapain waktu itu? Pas saat itu sih Emang ngomongnya kayak Berdua ini Saya sama pacar saya itu Emang Udah capek kayak Apa ya? Kayak Kayaknya enak Pacaran awet gitu Maksudnya Punya hubungan yang awet Terus Akhirnya ke jenjang yang serius Gitu kan Karena Di umur segini tuh Udah sama-sama capek Untuk Kenal orang baru Lagi aja sih gitu Lo umur berapa sekarang? Tahun ini 25 tahun Pas berarti ya Ini statistiknya tadi juga bener tuh Umur 25 tahun Terus Ya jadi emang kebetulan Pacar saya ini Temen sekelas di SMA Jadinya Untuk mengenal Satu sama lain tuh Enggak harus yang terlalu Gimana-gimana kan Maksudnya Emang udah kenal sebelumnya gitu Lo masih inget pembicaraan Pertama dengan calon bertua lo Atau nyokapnya pacar lo saat itu Dan Sudah mulai nyinggung soal Pernikahan gak? Maksudnya lo masih inget Percakapannya seperti apa gitu Kalau untuk pertama Ngobrol sama orang tuanya sih Enggak ngebahas kayak Emang mau serius sama dia? Enggak Cuman lebih ke Oh iya main sih Ini sering-sering dia main gitu Jadi mungkin dia udah tau ya Kalau saya tuh Emang udah punya hubungan Sama anaknya Jadi kayak Enggak terlalu memaksa Untuk menikah juga sih gitu Oke Cuman kan sekarang Lo udah punya rencana nih Di awal Desember Berarti kan pembicaraan Tentang pernikahan Udah nyampe dong ke Mertua lo Ke orang tua Pacar lo Belum 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 ada omongan kayak Mau nikah gitu Soalnya sekarang Iya soalnya sekarang Dia menabung dulu sih Jadi gitu Jadi yang lo rencanakan Desember nih Orang tua belum ada yang tau nih Belum Belum ada yang tau Masih jauh dong Kejalan Karena emang niatnya surprise gitu loh Tapi gak surprise sampe Lo cetak undangan Abis itu lo kasih keundangan Ke calon mertua lo Sama nyokap lo dong Surprise mah Aku mau kawin Bulan depan Gak gitu dong Jadi gini Jadi niatnya itu Desember itu kan menikah Jadi di bulan Oktober Atau November itu lamaran Jadinya Ngomong ke orang tuanya itu Emang mendekati Mau lamaran gitu Enggak Sebentar Lo percaya diri lo cukup tinggi juga ya Kan namanya lo ngomong ke orang tua Itu kan minta restu dan izin kan Lo tau kan Ada kemungkinan lo Lo gak direstui kan Lo apa lo sudah sangat Percaya diri dengan restunya Pasti dikasih Kalau untuk Percaya diri sama restu sih Itu udah yakin banget Karena Prinsip orang tua saya sama orang tua dia itu Begini Kalau anaknya seneng sama pasangannya Yaudah Orang tuanya setuju gitu Dan sekarang hubungannya cukup dekat Lo sama calon mertua lo Yang lo belum kasih tau rencana lo itu Lo cukup dekat hubungannya Alhamdulillah cukup dekat sih Dekat banget Terus sama saudara-saudaranya juga Alhamdulillah baik hubungannya gitu Oke Nah sekarang yang jadi masalah Kan topik kita hari ini Sebelum abis gue tanya nih Runutano seperti apa Soal pernikahan nih Yang lo pusingkan nih apa sebenernya Sebenernya yang dipusingin sih Sebenernya bukan duit ya Itu kan bisa dicari gitu Asik Gue suka nih Walaupun sekarang gak punya ya Nabung berjalan tapi Tiket work outplay jalan terus ya Oke jadi masalah apa Yang jadi masalah itu Pandangan aja sih Kayak masalah nikah sederhana Atau nikah mewah gitu Itu yang jadi masalah Ide-ide nikah mewah dari siapa Dan seperti apa Terus Nikah sederhana Sesederhana apa Pernikahan yang kalian bahas Kalau saya pengen banget Pernikahan itu Enggak yang harus besar banget Jadi kayak ngundang banyak orang yang Sebenernya kita gak deket sama dia Jadi kita gak usah ngundang Sebenernya kita ngundang kayak keluarga besar Keluarga inti keluarga besar Dan sisanya ada teman-teman yang emang Kita tuh Deket banget sama dia gitu Jadi kayak at least Nikah di taman gitu Yang semi outdoor atau outdoor Nanti nikahannya begitu aja Kayak referensinya sih Radi tadika banget sih mas gitu Oh oke 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 Nah yang jadi masalah Pacar lo setuju gak? Nah yang jadi masalahnya dia tidak setuju gitu Kalau sampai gak diundang Buke kita mau taruh dimana besoknya gitu tinggal disitu Tapi pada saat tetangga lo tau Lo menikah kemarin Dan mereka gak tau apa-apa tentang itu How do you feel about that? Maksud gue Lo rasanya gimana gitu? Kayak bisa gak Oh soalnya kemarin tuh nikahnya intimate gitu Orang-orang penting Oh lo mendingan jujur Malah ditambahin orang-orang penting Orang-orang gak penting kayak lo Gak gue undang gitu Gak dong Gak jangan kayak gitu dong Lo termasuk yang fine Mendingan Gue ngapain harus ngeluarin budget lebih Yang gue gak pengen Hanya untuk gak enak sama Tetangga mungkin Sama temen kerja mungkin Atau orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan lo Lo gak apa-apa banget tentang itu berarti ya Ya gak apa-apa sih Soalnya juga budget buat nikah juga Dia kan gak mikirin sama sekali juga kan Nanti budgetnya full deal lo Udah ada kesepakatan lo sama pacar lo Untuk budget Udah diskusiin Kita nabung berdua Cuman kita gak ditentuin Untuk perbulannya berapa gitu Oh pokoknya Tetap Nabung disitulah Gue lo boleh gambarin juga gak sekalian Sesederhana apa Pernikahan yang lo Lo akan rencanain Yang gak ada di kepala lo sekarang Intinya sih Sederhananya itu bukan Bukan makanannya atau apanya ya Cuman lebih ke tamunya sih Jumlah tamunya Terlalu banyak orang Akan ada orang-orang yang mungkin Cukup kenal dengan lo Tapi mungkin ada kemungkinan dia gak diundang juga ada gitu ya Lo bener-bener orang terdekat banget gitu Struggling lo mempersiapkan pernikahan tuh sesusah apa sih Di kepala lo Sesestres apa di kepala lo Dari segi finansial untuk mempersiapkan pernikahan Gak cuma hari hanya Tapi kan setelah itu lo mungkin berencana untuk tinggal sendiri Atau mungkin seperti apa gitu Apa yang berputar di kepala anak-anak seumur lo sekarang Di usia 25-26 yang mau menghadapi pernikahan gitu Emang di tengah-tengah jalan Lagi nabung-nabungnya Tiba-tiba ada keperluan yang Emang Waktu itu Emang lagi ngambil rumah KPR Jadinya Untuk bayar ini Ini kepake lagi tabungannya Sebentar gue potong Lo udah KPR rumah? Lo udah ambil rumah? Udah udah ambil rumah Di Tangerang Kabupaten Yang bener lo Wah That's That's big man 26 sih lo punya rumah sendiri sih Entah gimana cara dapetnya ya Cuman Itu gede sih Nah cuman Ini Rencananya itu Itu karena lokasinya jauh banget Sedangkan itu rumah Harus ditetap jalan gitu Untuk cicilan Saya berdua sepakat sama pasangan tuh Untuk setelah ini kita ngontrak gitu Karena Banyak Faktor yang Dipikirin lah Kayak misalkan Pekerjaan Dan lain-lain Sama deket rumah orang tua gitu Betul Ini biar orang tau juga nih Biar orang tau Lo boleh kasih tau gak Range pendapatan lo per bulan tuh berapa? Range-nya aja Berapa sampai berapa? Sekitar 9 sampai 11 Pacar lo kerja juga? Pacar saya kerja Oke Range pendapatannya tau gak lo? Berapa? Sekitar 2 sampai 6 Oke Artinya lo punya sekitar 15-an lah berdua ya Di awal-awal pernikahan lo gitu ya Sekitar segituan ya Tapi ya Berani ini banget sih lo Menurut gue Oke sih Kalau udah punya rumah sih Udah salah satu Cuman akhirnya lo memutuskan untuk kontrak dulu gitu Iya Memutuskan untuk kontrak dan Setelah nikah itu Ngabung pelan-pelan Untuk membangun rumah yang disana gitu Oh oke Hal yang paling membuat lo stres apa hari-hari? Lo bangun tidur mikirinnya itu? Lebih mikir kayak Apa gue bisa Berumah tangga ya gitu Dari segi apa nih? Dari segi psikologis? Dari segi finansial? Apa ya? Karir mungkin ya Perkembangan karirnya lo masih agak Bukan ragu Gue yakin sama kemampuan lo? Lebih ketakut sih Takut Ketua ntar Bakal baik-baik aja gak ya gitu Oke Oke Semua orang merasakan hal yang sama Akankah Sudah mulai berpikir untuk push Pernikahannya jadi tahun depan Atau 2 tahun lagi gak? Kemarin ada Sempet omongan juga berdua Kalau emang di tahun ini Gak Gak sesuai rencana Maksudnya budgetnya gitu Ya udah kita dimundurkan Di tahun setelahnya Tapi di awal tahun gitu loh Berarti kalau gue simpulin Masalah lo Bukan masalah sih Ya masalah lo lah Masalah lo sekarang yang lo pikirkan setiap hari itu adalah Lo mau menikah Persiapan menikahnya mungkin Butuh kesepakatan Terutama dari skill pernikahannya seperti apa Terus Kesiapan lo karena berhubungan sama karir Yes Itulah masalah semua orang Ram thank you banget Thank you banget Mudah-mudahan Kekumpul Tabungannya Terus Rencananya gak Andaikan mundur pun juga Gak terlalu jauh-jauh banget Gak usah terlalu buru-buru lah Pokoknya semuanya happy Terutama keluarga sih Ya pasangan lo harus happy Keluarga lo harus happy Mertua lo juga harus happy Soal karir Asal lo percaya sama kemampuan lo Lo gak perlu takut sama Masa depan lo Yang lo pegang adalah kemampuan lo aja Lo perbaikin skill lo Lo improve kemampuan lo Perbanyak network You'll be okay men Oke oke Siap siap Ram thank you banget Ram Salam buat pacar ya Oke siap Thank you man Oke guys tadi itu Rama Dia cerita mengenai masalahnya dia Well tapi emang pendapatan masyarakat Indonesia Ini ngomongin soal gaji Ya Rangenya tuh Di angka 3 jutaan per bulan Maksudnya Menurut gue terlalu kecil lah 300 dolar Australi mungkin Ini infonya tahun 2023 Yang ngerilis salary explorer Yaitu layanan komparasi gaji Dan juga portal karir Nah laporan salary explorer ini Bilang gaji rata-rata Laporan salary explorer ini Mengungkap gaji rata-rata maksimum Di Indonesia Terpatok 54 jutaan 200 Ini yang diambil sama CNBC Indonesia Nah Ada pun nilai mediannya Angkanya 11.400.000 per bulan Artinya 50% dari populasi Republik Indonesia ini Punya gaji Di bawah 11.400.000 per bulan Berarti tadi Rama Udah di atas ya tuh ya Sama istrinya Kalau digabungin Nah sementara lainnya 50% lainnya Gajinya di atas 11.400.000 per bulan Tapi Ya well Ada yang bilang katanya Orang gaji 3 juta 3 juta bisa cukup 30 juta bisa gak cukup Gitu Tapi kalau bicara soal pernikahan Nah itu dia Memang tantangannya Kita menggabungkan Dua keluarga Dua kepala Untuk Memujudkan suatu acara Dan Tes pertamanya Hubungan lo itu Adalah pada saat Mempersiapkan resepsi pernikahan Karena disitu Ada yang sensitif Mengenai uang Ada yang sensitif Mengenai karakter Ada yang sensitif Mengenai orang tua Pokoknya semua Satu kumpul Dalam satu paket itu So Kalau lo lulus Tes itu Belum tentu sih Lo bisa bertahan Intinya Itu tes pertama Lo mengenal Pasangan lo Dan juga Keluarga lo Buat lo yang pengen cerita Pengen share Langsung aja tulis di kolom komen Lo mau komentar tentang topik tadi Juga boleh Atau lo punya topik lain Yang mungkin pengen lo bahas Lo pengen cerita tentang pacar lo Pasangan lo Suami lo Istri lo Jokap lo Pertua lo Anything Please Give comment di bawah Kasih datanya juga Kalau misalnya mau ditelepon Nanti bisa kita telepon juga Oke Gue gak tinggalin lo dengan Referensi Pesta Resepsi pernikahan Yang tepat Buat lo yang Memang merencanakan Pernikahan Dalam waktu dekat Apalagi yang budgetnya Agak ngepas Ini dia videonya Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Ciao Pernikahan 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 Pernikahan